Saudara ratusan pedagang Pasar Baru 1 dan 2 akan direlokasi pada 20 September mendatang. Ratusan pedagang tersebut nantinya akan menempati pasar semi permanen di belakang kantor disduk Capil Tanjung Pinang. Terkait relokasi pedagang Pasar Baru 1 Tanjung Pinang, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengungkapkan bahwa pemindahan para pedagang akan dilaksanakan pada 20 September mendatang. Nantinya para pedagang akan menempati pasar baru yang berlokasi di kilometer 7, tepatnya di belakang kantor disduk Capil Kota Tanjung Pinang. Relokasi tersebut terpaksa dilakukan mengingat kondisi pasar sudah tidak layak, juga tidak memungkinkan adanya transaksi jual-beli selama proses revitalisasi. Selain para pedagang yang menempati kios dan lapak di pasar baru, pemerintah kota juga akan merelokasi pedagang kaki lima ke pasar sementara tersebut. Sejauh ini, Pemko Tanjung Pinang juga telah melakukan berbagai upaya dan sosialisasi untuk mengajak para pedagang pindah sementara dari pasar baru. Kita harus pindah bersama-sama karena gedung yang akan dibangun ini ada 3 gedung besar yang justru kita sadari bersama bahwa selain sudah berbahaya, juga tidak dapat ditempati selama masa pembangunan. Untuk pembangunan ini 2 tahun anggaran. Multius 2022 dan 2023. Dan ada satu upaya kami, Alhamdulillah disambut baik seluruh pedagang. Yang hari ini ada pedagang kaki lima yang kita juga sertakan bersama-sama. Sebagai bentuk keadilan bagi para pedagang, Pemko Tanjung Pinang telah melakukan cabut undi untuk penempatan lapak dan kios bagi para pedagang di pasar sementara kilometer 7 Tanjung Pinang. Pembangunan pasar baru Tanjung Pinang menelan biaya sekitar 80 miliar rupiah dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang. Dari Kota Tanjung Pinang, Diri Nugraha melaporkan.